Badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia atau BEMC menggelar aksi demo serentak di sejumlah kota di tanah air pada hari ini Senin 11 April 2022. Menariknya muncul kejutan di detik-detik akhir menjelang demo 11 April yang rencananya di dekat istanegara digeser ke depan gedung MPR-DPR. Lantas apa sebetulnya yang disuarakan oleh teman-teman mahasiswa ini selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Mahasiswa Menggugat Jokowi. Kita lihat di slide yang pertama. Nah gelombang demonstrasi mahasiswa kembali digelar secara selentak di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam aksi di depan gedung parlemen hari ini ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEMC mengusung tagar rakyat bangkit melawan. Aliansi BEMC tersebut meminta jawaban atas tuntutan rakyat yang sampai saat ini belum terjawab. Jadi ada 18 tuntutan yang dirasa oleh BEMC belum dijawab. Dimana 6 tuntutan dibawa saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi sejak 21 Oktober 2021. Nah tuntutan tersebut antara lain berisi tuntutan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilih 2024. Kemudian tuntutan lainnya adalah mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat. Sedangkan tuntutan lainnya adalah mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Dan menariknya pada hari ini terjadi perubahan lokasi demo. Mulanya lokasi demonstrasi terletak di depan istana kepresidenan Jakarta. Lalu kemudian digeser ke depan gedung MPR-DPR. Pertanyaannya ada apa nih? Nah koordinator media BEMC Lutfi Yuf Rizal mengungkapkan alasan pengalihan masa aksi ke gedung DPR itu dilakukan untuk mengawal berjalannya konstitusi yang merupakan tugas pokok dari legislatif dalam hal ini DPR. Dalam aksi tersebut terdapat sederat poin tuntutan yang disampaikan sekelompok mahasiswa dalam aksi lanjutan. Selain mendesak dan juga menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang hingga saat ini juga belum terjawab BEMC mendesak dan juga menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan juga menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai. Kemudian mendesak wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi masa yang telah dilakukan di berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022. Selain itu BEMC juga menuntut agar wakil rakyat ini tidak menghianati konstitusi negara dengan melakukan amendement dan juga bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan presiden di tiga periode. Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah di tengah hiruk pikuk pro kontrah antara perpanjangan masa jabatan presiden salah satu tuntutan yang disuarakan BEMC ini kan terkait kestabilan harga bahan pokok dan juga ketersediaannya di pasaran. Seperti kita tahu sejumlah harga bahan kebutuhan pokok seperti minyak dan gas beberapa putut terakhir utamanya jelang Ramadan ini naik. Nah kenaikan harga ini pun tergolong signifikan sehingga dua bahan kebutuhan pokok tersebut dinilai mahal oleh sebagian pesan masyarakat. Misalkan saja kita lihat lonjakan harga minyak dunia imbas konflik geopolitik Rusia-Ukraine membuat Pertamina per 1 April lalu menaikkan harga Pertamax kekisaran Rp12.500 hingga Rp13.000 per liter. Selain itu kenaikan harga biji bunga matahari juga memicu kenaikan harga produk pengganti atau substitusinya yaitu kelapa sawit. Kalau kita lihat di sini secara year to date harga CPO di bursa Malaysia saja ini menonjak hampir 26 persen. Nah saat harga CPO naik maka kenaikan harga perturunannya ini tidak terhindarkan dong ya. Dan paling terasa ini adalah yang kita gunakan sehari-hari yaitu minyak goreng. Tak hanya itu kenaikan harga jagung dunia ini juga membuat harga pakan ternak naik. Soalnya ya jagung ini kan adalah bahan baku utama pakan ternak. Jadi saat harga pakan ternak naik harganya harga ayam dan telur yang kita beli otomatis juga akan mengikuti. Nah pada 6 April saja kalau kita lihat di sini harga rata-rata daging ayam ras di pasar tradisional itu sekitar Rp37.750.000 per kilogramnya. Padahal sebulan sebelumnya ini masih dikisaran Rp35.800 per kilogram. Jadi ini bakal terasa banget ini emak-emak nih. Nah kenaikan harga sembako ini adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Apalagi buat rakyat menengah ke bawah. Dampaknya pun ini akan sangat terasa. Kenaikan harga komunitas dan juga berujung pada kenaikan harga sembako tentunya ini adalah ancaman yang tidak main-main. Bahkan sampai-sampai membuat Presiden Jokowi Dodo kembali marah di hadapan para menterinya beberapa waktu lalu. Kita lihat kata Presiden Jokowi mengatakan saya minta ini terkait kebutuhan pokok dirumuskan betul. Tidak hanya urusan minyak goreng satu persatu. Beras seperti apa? Kedelai akan seperti apa? Gandum akan seperti apa? Kalau kerja nggak detail dan kita diam semua hati-hati dianggap nggak kerja atau mungkin juga nggak ngapain nggak kerja. Apakah benar nggak kerja? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah sebetulnya imbas kenaikan harga bahan pokok akhir-akhir ini pemerintah sebetulnya akan memberikan sejumlah bansos yang akan segera cair pada April ini. Presiden Jokowi Dodo mengatakan kalau pemerintah ini akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng sebesar 300 ribu rupiah. Ini dalam 3 bulan jadi masing-masing 100 ribu per bulan gitu. Nah selain itu ada juga bantuan subsidi upah atau BSU. Ini akan diberikan kepada seluruh pekerja yang memiliki pendapatan bulanan di bawah 3,5 juta rupiah. Nah itu tanggapan Pak Presiden terkait melonjaknya harga bahan-bahan pokok. Kalau terkait isu 3 periode yang saat pertama kali muncul gitu ya sebetulnya wacana penambahan masa jabatan pada 2019 lalu ini Presiden Jokowi dengan tegas menolak. Ia bahkan merasa kalau ditampar dengan munculnya isu tersebut dan menganggap bahwa orang yang melontarkan ide ini hanya ingin mencari perhatian dan berniat buruk. Dan baru-baru ini H-1 rencana aksi demo BEM seluruh Indonesia, Presiden Jokowi tepatnya kemarin telah memutuskan bahwa pemilu akan tetap digelar pada 14 Februari 2024. Presiden Jokowi dulu mengatakan ini perlu saya jelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan jabatan Presiden 3 periode. Jelas kita sepakat bahwa pemilu ditetapkan 14 Februari dan Pilkada 2024. Semoga saja dengan kepastian yang dikemukakan tersebut tidak muncul berbagai spekulasi terkait penundaan pemilu ya. Sehingga pemerintah ini bisa fokus nih dalam menstabilkan harga bahan-bahan pokok yang tentunya sangat urgent bagi masyarakat saat ini.